Hi everyone, I'm Nada, I'm from Englishbeat. Today, we are going to learn about how to greet someone in English, atau bagaimana cara menyapa seseorang di dalam bahasa Inggris. Alright, there are two ways here. The first one is formal, and the second one is informal. Nah, bagaimana ungkapan-ungkapan formal? Contohnya sebagai berikut. Good morning, good afternoon, good evening, and so on. Artinya, selamat pagi, selamat siat, dan selamat sore. Nah, the second one, hi, hello, this is a formal too. The third one is, how are you doing? Nah, ini artinya apa kabar? Jadi, ungkapan ini digunakan untuk menanyakan kabar seseorang. Okay, how are you doing? And the next one, how are you? Apa kabar juga? Artinya apa kabar juga? Ini yang paling sering dipakai. How are you? How are you? And the next one, how do you do? How do you do? Ini sangat telah formal. How do you do? Ini maknanya hi, atau hello juga. Atau menyapa seseorang. The next one is, how's everything? Apakah semuanya baik-baik saja? This is formal too. Alright, now let's move to informal expressions. The first one is, morning, afternoon, evening, pagi, sore, siap, and so on. The next one is, what's up? What's up friend? This one, atau ekspresi ini digunakan untuk menanyakan kabar seseorang. Tetapi, ekspresi ini adalah informal. Informal expressions, how to greet someone. And the next one is, how's life? Artinya sama, apa kabar? How's life juga digunakan untuk informal. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut. Atau ungkapan-ungkapan tersebut. Oke, kita langsung saja. Respon, for a positive response. The first one is, good morning, good afternoon. If everybody greet you with good morning, good afternoon. We need to respond like, good morning, good afternoon, and so on. This is a positive response. Ini adalah ungkapan positif. Next. How are you everyone? Or, how's life? Nah, untuk positive responnya, I'm fine, thanks. Like that. Saya baik-baik saja, terima kasih. Nah, kalau mau menanyakan balik nanya, you can say, I'm fine, thanks. How about you? Like that. Now, the next one, awesome. How are you? Awesome. Awesome, baik-baik saja. So, this is a positive response to. Ini adalah ungkapan atau respon positif juga. And the next one, how do you do to? Jadi, ini adalah, atau ungkapan ini, respon ini, digunakan ketika seseorang menyapa kita dengan kata, how do you do? So, we need to respond it with, how do you do to? Okay, the next one. We move to negative response. How are you doing? Not so bad. It means this is negative response. Jadi, ini adalah negative response. Saya tidak baik-baik saja. And then, the next one. How are you? Not really good. Tidak baik-baik saja. So, this is negative response to. Ini adalah respon negatif. Kebalikan dari respon positif. Now, the last one. How are you? Nothing special. Tidak ada yang special. Biasa saja. So, this is negative response. Atau respon yang negatif. Okay, that's all from me. Help you enjoy my explanation. Thank you. See you.